Informasi berikutnya saudara, pasangan suami istri ditemukan tewas di sebuah ruko yang dijadikan kantor penyalur tenaga kerja di Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasutri itu diduga menjadi korban pembunuhan. Polisi telah membawa dan memeriksa dua orang yang diduga sebagai pelaku. Pasangan suami istri ditemukan tewas di sebuah ruko di Kelurahan Cipulir, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Keduanya diduga menjadi korban pembunuhan yang terjadi pada Senin dini hari. Kedua korban merupakan karyawan di ruko agen penyalur tenaga kerja untuk restoran dan usaha lain. Polsi Kebayoran Lama telah membawa dan memeriksa dua orang yang diduga sebagai pelaku penganiaya kedua korban hingga tewas. Keduanya merupakan teman kerja para korban yang sempat berselisih paham perihal pekerjaan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, polisi menyita sebuah pisau yang diduga digunakan untuk menganiaya para korban. Jadi motifnya, jadi kedua pelaku itu sakit hati karena selama bekerja di situ, selama seminggu, sekitar 2 minggu ini, dia dimarahin hampir setiap hari oleh korban. Sehingga dia sakit hati. Jadi pelaku dengan korban hanya sebatas teman kerja di situ. Sama-sama bekerja di situ. Sebagai apa maksudnya orang mereka? Meninformasi dari korban dari sekitar yang ada di TKP bahwa situ penjagaan jaga parkir, salah satu mereka, dan ada yang jaga ruku itu security. Jenasa pasangan suami istri telah dibawa ke rumah sakit Polrik Ramadjati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Iksan Apriyan Syah, Kompas TV, Jakarta